Halo guys, ketemu lagi di kanal vlog Diri Journey Jadi hari ini Sabtu, tanggal 30 Juni 2018 Sekarang lagi di VRG Dan berkunjung ke boot TPS Jadi inilah motor ini Yaitu TPS APC RR30 Nah ini merupakan motor Dengan kapasitas mesin terbesar yang pernah dibuat oleh TPS Dan bekerja sama dengan BMW Jadi anda jangan heran kalau Kalau cara mesin itu dia sama dengan BMW GS310 Oke kita lihat tuh lampunya guys, keren banget Terus dia udah pake Creme ABS guys Creme ABS nih Terus udah upside down tuh Jadi udah upside down Terus anda lihat nih, unik nih Cakramnya ada di sebelah kiri Nah itu tampilan dari bagian depan Ayo kita ke bagian samping Nah di bagian samping anda bisa lihat terus bidometernya guys Keren banget Jadi udah digital Jadi di panel instrumennya ini udah lengkap banget Ada indikator Range kecepatan Terus ada indikator bensin digital Suhu mesin Posisi gigi RPM Terus Sudah ada indikator teringat guys Jadi safety Jadi safety walaupun motor sport Kalau standar setengahnya turun Dia akan memberikan Keterangan bahwa Standar samping masih turun Gaspodian Oke posisi Desain tankinya juga anda bisa lihat Keren banget Lampu belakangnya Lampu belakangnya Nah motor ini sangat worth it banget untuk dimiliki Karena Ya salah satu pesona terkuatnya adalah Karena merupakan sharing Pengembangan dengan BMW Yaitu BMW GS30 Nah perbedaannya dengan BMW GS30 yang pernah diulas di jbk.com itu adalah Nih subframe belakang guys Jadi Desain subframe belakang ini agak beda Karena mengejar Proporsi desain sportnya Terus Ecu nya juga beda Nah dengan Ecu yang berbeda itu CFS membuat motor ini Memiliki karakter yang lebih agresif Dibanding BMW GS310 Dan top speednya pun lebih tinggi Kalau BMW itu Di 140an Ini bisa temui 160 guys Terus posisi gear belakangnya juga Dimensinya lebih besar Ukurannya Nah jika BMW GS310 itu dibantul Hampir 150 juta on the road Ini cuman 49 juta guys Menurut Dairy Journey ini Adalah Motor India Dengan desain Eropa guys Dengan desain Dan ini motor India pertama Yang buat Dairy Journey jatuh simpa guys Ceren banget Sangat Value banget untuk dibeli Dan udah upset down juga guys Udah upset down Oke demikian Sementara informasi dari Dairy Journey Semoga informasi ini berguna untuk anda Jangan lupa untuk like Comment, share, dan subscribe Sampai ketemu lagi di vlog Dairy Journey berikutnya Sampai jumpa disini Sampai jumpa di video Terima kasih.